Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang paling mantap ini kawan di sini ada berita terkait masalah Pak Ngabalin ya disi disadur dari Repolita dengan judul yang Kakung disenggol Ngabalin katanya setop fitnah Jokowi nama yang Kakung mendadak disenggol Ali Muhtar Ngabalin tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan Republik Indonesia itu mendesak yang Kakung stop menyebar fitnah kepada Presiden Joko Widodo semua curahan isi hatinya kemudian ditumpahkan di akun Twitter pribadinya selasa 21 September 2021 dalam cucian itu Bapak Ali Muhtar Ngabalin juga menyertakan wawancara dirinya di sebuah televisi nasional pada video wawancara itu Bapak Ngabalin mengangkap bahwa sejak awal Presiden Jokowi mengkhawatirkan isu jabatan periode tiga eh Presiden tiga periode itu berkaitan dengan wacana amandemen undang-undang dasar 1945 yang sedang ramai diperdebatkan termasuk Presiden mengkhawatirkan kalau amandemen itu membahas tentang Presiden bisa dipilih untuk tiga periode ucap Pak Ngabalin dengan kekhawatiran itulah kemudian Presiden Joko Widodo mengambil keputusan sebaiknya DPR RI tidak melakukan amandemen undang-undang dasar 1945 sebut Pak Ngabalin dia berani memastikan Presiden Jokowi sangat taat pada konstitusi sedapat mungkin wacana tentang jabatan Presiden tiga periode ini tidak lagi kita bicarakan di ruang publik pintanya Pak Ali Ngabalin memastikan Presiden Jokowi Dodo adalah sosok yang taat pada hukum dan perundangan Hai Presiden Jokowi taat pada konstitusi negara tulis Pak Ali Ngabalin dalam akun Twitter pribadinya selasa 21 September 2021 Hai tak berselang lama Pak Ngabalin kemudian menyenggol sosok yang kakung untuk yang kakung paham ya jangan lagi nyebar-nyebar fitnah pada Jokowi ingatnya sayangnya Pak Ngabalin tidak mengungkap siapa sosok yang kakung yang dimaksud satu-satunya petunjuk yang diberikan adalah seseorang yang memiliki partai politik Hai sebagai pemilih partai politik Monggo kalau jenengan mau calon 2024 mulai sekarang kerja yang keras ujarnya wah wih siapa ini ini masuk pengawal yang yang kakung ya kalau yang kakung kan bahasa Jawa ya yang kakung itu artinya laki-laki kan kalau perempuan yang apa ya yang putri yang putri kalau Oh perempuan nah kalau ini nyumbuhnya yang kakung yang memiliki partai politik yang memiliki partai politik ini Pak Yuranto punya namanya Hanura terus Pak SBY itu namanya Demokrat Hai terus siapa lagi yang punya partai ala kayak penduduknya kayaknya punya partai politik juga kali ya Oh iya kan penduduknya kalah ya tuh terus ii ini Pak Pramo juga Pak Pramo juga punya partai politik nomor nih terus Pak Min Rais Pak Min Rais juga punya partai politik beliau kan sepuh di luar negeri kalau di luar negeri ada yang eh yang kakung yang punya partai juga iya anu isin jimping ii xin jimping kalau di luar negeri ya siapa lagi yang dalam negeri ya Oh kalau PDP yang putri kalau perempuan Hai siapa lagi yang 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 ini yang sepulah yang selain saya sebutkan lagi tadi ini kalau PKB Hai siapa PKB bagus Durda Hai tidak ada di siapa ya ya pokoknya diantara itulah ya jadi dimaksud daripada Pak ngamali mungkin yang kakung karena disitu ada petunjuk pemilih partai politik dan apa dan itu yang kaku itu laki-laki dan milik memiliki partai politik nah berarti seperti di di Gerindra ada Pak Prabowo beliau udah sesepu ya Pak SBY ada demokras sesepu kalau ngalah salah pandu pireono kayaknya Pak topak pandu pireono kak atau Pak bukan yang satunya itu kepala bin juga nih Pak Setyoso pernah enggak beliau berdua itu punya partai ya terus Pak Uranto iya dah Nurak Pak Surya Palo Nasdem itu aja yang saya tahu atau mungkin saudara aku yang lagi nonton video ini mungkin ada tambahan di partai politik yang kira-kira umurnya sepulah Pak Setyoso gabung di Nasena aja ya berterbaik Surya Palo disitu kalau enggak salah Pak Hendrik priono juga punya anu partai politik Oh iya pendek priono apa PKP ika iya PKP pendek priono nah ibu dia juga sepulah kan iya apalagi kira-kira ya atau mungkin ada dari saudara aku yang tahu mungkin siapa ini masuk Pak 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 Ali Ngabalin Pak Ali Muhtar Ngabalin Iya kan Nah itulah informasi sore ini kan ini penuh TKTK juga Wah Pak Ngabalin juga suka TKTK Iya kan jadi saya tidak bisa menjawab 100% karena ini TKTK jadi saya sebutkan aja beberapa orang yang mungkin yang yang sudah pantas dipanggil yang kaku li yang supu-supu lah kalau laki-laki kalau yang putri kan perempuan berarti PDIP nggak masuk PKS masih masih relatif muda-muda PKS PSI apalagi muda kan siapa lagi ya oke lah saudara aku cari sendiri ya itu aja lah tetap semangat ya tetap jaga persatuan Indonesia NKRI harga mati Bendeka Tunggalika Pancasila Idul Negara kita Merdeka Allahu Akbar Salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semuanya Salam sejahtera buat kita semuanya